Hai hai sahabat jumpa lagi di channel askia Setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta pastilah memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing Hewan misalnya, ciri khas yang dimiliki hewan misalnya ada pada tubuhnya Dan ciri khas ini bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi hewan itu sendiri Ciri khas apa yang sahabat bayangkan ketika mendengar hewan bernama badak? Sahabat pasti akan membayangkan hewan yang ukurannya besar, berkulit tebal dan memiliki curah yang ada di kepalanya Cula memang menjadi ciri khas si badak Cula yang dimiliki oleh badak berguna sebagai alat pertahanan diri yang akan digunakan saat ada ancaman yang menyerang dirinya Sayangnya semakin banyak manusia yang memburu cula badak Sehingga menyebabkan hewan ini terancam populasinya Bahkan pada Juni 2021 lalu, sebuah kabar tentang badak putih utara yang dinyatakan punah secara fungsional Sudan, badak putih jantan terakhir sudah pamit sejak 19 Maret 2018 lalu Saat ini, badak putih utara hanya menyisakan dua badak betina yaitu Najin dan Fatu Sebenarnya ada apa dengan cula badak? Kenapa manusia harus memburunya? Bahkan perburuan ini tidak jarang mengakibatkan kematian pada sang badak Untuk mengetahui alasannya, mari kita simak video berikut Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian like dan nyalakan notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan video menarik lainnya Cula badak banyak digunakan sebagai bahan-bahan obat-obatan tradisional Terutama obat tradisional Cina Obat tradisional Cina yang dibuat dari cula badak sudah dikenal selama lebih dari 2000 tahun Dan digunakan untuk mengobati demam, rematik, asam urat, dan penyakit lainnya Caranya, cula tersebut dihancurkan dan ditumbuk hingga menjadi bubuk Kemudian diseduh dengan air panas Bagian paling berharga dari badak ini juga dianggap dapat menyembuhkan racun ular, halusinasi, tifus, sakit kepala, keracunan, bahkan kerasukan makhluk halus Apa benar demikian ya? Sementara di beberapa negara bagian barat, cula badak dipercaya sebagai afrodisiak dan dapat meningkatkan gairah dalam bercinta Ternyata hasil penelitian yang dilakukan di Ohio University mengungkap Cula badak sepenuhnya terbuat dari keratin yang sama dengan rambut dan kuku manusia Selain itu, beberapa penelitian lain pun juga menyatakan hal yang sama Untuk itu, keyakinan tersebut dapat dikatakan jauh dari kebenaran Permintaan cula badak yang melonjak di Vietnam juga menjadi salah satu alasan perburuan badak Di Vietnam, selain dipercaya sebagai obat, cula badak juga digunakan untuk menunjukkan status sosial Selain itu, cula badak dibagikan untuk menunjukkan kekayaan sekaligus untuk memperkuat hubungan bisnis Mereka juga menjadikan cula ini sebagai hadiah untuk anggota keluarga, sahabat, rekan bisnis, atau penguasa sebagai balas budi Selain itu, cula badak juga digunakan sebagai pernak-pernik, patung, atau dekorasi lainnya Di Timur Tengah, seperti Yaman, cula badak digunakan sebagai aksesoris gagang pisau Alasan terakhir membulu cula badak adalah karena uang Seperti yang terjadi pada tahun 2019 Lebih dari 125 kg cula badak disita oleh petugas beacukai Vietnam Yang bernilai sekitar 7,5 juta USD Cula badak tersebut diselundupkan dari Uni Emirat Arab dalam penerbangan Etihad Airways Dan ditemukan di Bandara Noibai, Hanoi Cula badak tersebut disegel dengan plaster yang sangat tebal Petugas beacukai pun kewalahan untuk membukanya Butuh waktu setengah hari untuk membuka 55 paket cula badak selundupan itu Padahal, hukum internasional telah melarang perdagangan cula badak sejak tahun 1977 Perburuan liar ini membuat populasi badak terus menurun Maka, tak heran cula badak di Afrika Selatan dipotong untuk mencegah perburuan Sahabat, itulah alasan mengapa manusia memburu cula badak Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa